Akan memperkuat apa yang terjadi, harapan dari sampaikan oleh teman-teman LDI tadi, harapan kita kita memperkuat, berjalan terrohi, dan bersesai, bersama support. DPD LDI Kota Bogor dan Kabupaten Bogor serta Cianjur menerima silaturahim para anggota DPR RI dari Fraksi Golkar di Sekretariat DPD LDI Kota Bogor pada Senin 21 Agustus. Kedatangan mereka didampingi anggota Komisi 6 DPR RI Singgih Janurat Moko. Singgih Janurat Moko yang juga warga LDI Yogyakarta itu mengatakan, kunjungan anggota Fraksi Golkar tersebut untuk silaturahim dengan pengurus LDI dan menyerap aspirasi warga LDI. Harapan kita nanti ke depan terjadi bersama yang saling menguntungkan, dan insya Allah dari teman-teman DPR RI Belkar akan memperkuat apa yang terjadi, harapan dari sampaikan oleh teman-teman LDI tadi, harapan kita kita memperkuat, bersesai, bersama support. Dalam kesempatan itu, Ketua DPD LDI Kota Bogor Rajap Tampu Bolon mengatakan pihaknya siap bekerja dengan berbagai pihak untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional. Mudah-mudahan silaturahim ini bisa dilanjutkan ke arah yang lebih nyata lagi, dan bisa kita saling bekerjasama untuk kebaikan masyarakat, sehingga kontribusi UDI pada masyarakat bangsa dan negara akan jauh lebih meningkat lagi. Dalam pertemuan itu, DPD LDI Kota Bogor, Kabupaten Bogor, dan Cianjur menegaskan, berupaya menjalankan delapan program kerja LDI untuk bangsa. Mereka dengan tangan terbuka siap bekerjasama dengan berbagai pihak, agar dapat berkontribusi mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Terima kasih telah menonton!